Pada yang harus didahulukan, belajar ilmu usul dulu atau langsung ilmu terapan. Ini berbeda keadaan seorang penuntut ilmu dan kepada guru siapa dia belajar. Tapi dua-duanya diperlukan. Karena itu para ulama usul fikir, di dalam pembahasan usul fikirnya, ada yang mengambil usul, membuat kaedah-kaedah usul, mereka simpulkan dari kaedah, kemudian mereka bikin cabang darinya. Itu satu tarifah. Dan tarifah yang lain mereka mengambil dari tafri, dari buruk, cabang-cabang ilmu itu, dari cabang itu mereka simpulkan kaedah. Dan ini dua jalan, ada di dalam tarifah para ulama usul fikir antara tarifah Tujimhut dan tarifah Al-Hadadiyah.